Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu model von Berta Lanvi Model von Berta Lanvi merupakan pengembangan model pertumbuhan stok individu ikan Dengan menggunakan parameter panjang tubuh ikan untuk menduga status populasi yang disajikan dalam bentuk matematis maupun grafik Nah untuk persamaan dari von Berta Lanvi sendiri bisa kita lihat pada layar Dimana LT merupakan panjang ikan pada saat umur mencapai T L tak terhingga atau L infinity merupakan panjang maksimum yang mungkin dicapai oleh ikan Dan K atau konstanta kecepatan pertumbuhan panjang T merupakan waktu atau umur ikan Dan T0 merupakan umur hipotetik pada saat panjang ikan sama dengan 0 cm Selanjutnya untuk perhitungannya sendiri yang pertama kita harus siapkan adalah data dari umur ikan dalam bulan dan juga data dari panjang ikan tersebut Di sini saya sudah memiliki data umur dan panjang ikan sebanyak 32 Dan di sini kita juga sudah memiliki beberapa pertanyaan Yang pertama carilah nilai dari LT terhingga K dan T0 Yang kedua buatlah model persamaan pertumbuhan von Berta Lanvi Dan yang ketiga buatlah kesimpulan dan interpretasikan kesimpulan tersebut Nah untuk menyelesaikan soal yang pertama kita dapat menggunakan regresi linier Sebelumnya kita dapat melakukan permisalan di mana LT merupakan X dan LT plus 1 dapat kita misalkan sebagai Y Selanjutnya setelah melakukan permisalan kita dapat langsung melakukan regresi Caranya yaitu klik data, kemudian pilih data analysis, kemudian pilih regresi, kemudian pilih input Y range-nya Kita tadi sudah melakukan permisalan di mana Y-nya adalah LT plus 1 Di sini kita tinggal blok saja seluruh datanya Nah kemudian untuk input X range-nya kita pilih LT Kemudian output range-nya bisa disesuaikan, saya memilih di sini Setelah semuanya sudah seperti ini, kita bisa klik OK Tidak perlu menunggu lama, hasilnya sudah terlihat Dan kita bisa langsung ke bawah saja Nah di sini dapat kita lihat itu terdapat intercept dan juga X variable Di mana intercept merupakan nilai A sedangkan X variable itu merupakan nilai B Di sini kita dapat memasukkan nilai A dan B-nya Nah kemudian setelah itu kita bisa mencari nilai lainnya yaitu di sini K atau konstanta pertumbuhan Untuk K sendiri rumusnya adalah min len B Bisa kita masukkan saja Min Klik enter Kemudian untuk LT terhingga itu rumusnya kita masukkan sama dengan A Per 1 min B Klik enter Kemudian kita langsung masuk ke nilai log min T0 Di sini kita tinggal mengikuti rumusnya saja Sama dengan min 0,3922 Min 0,2752 Dikali Log L tak terhingga Min 1,038 Dikali Log K Nah setelah rumusnya sudah benar Kita bisa langsung klik enter Nah di sini hasilnya sudah ada Namun di sini kita mencari nilai T0 Jadi kita harus menghilangkan log dengan menggunakan rumus anti log Di mana rumus untuk anti log yaitu sama dengan power Nah di sini hasilnya sudah keluar Dan bisa kita ubah Karena di sini masih minus Kita ubah Jadi sama dengan Nah kemudian hasilnya sudah kita dapatkan Kita bisa masukkan Ke persamaan von Berta Lanvi Namun di sini saya mengubah jumlah komanya Nah ini sudah Semua datanya sudah didapatkan Kita bisa langsung memasukkannya ke dalam persamaan von Berta Lanvi Di sini saya sudah memasukkan modelnya Di mana LT Sama dengan L tak terhingga Di mana L tak terhingga yaitu 18,28 Kemudian 1 min E Angkat minus K yaitu minus 12 Kemudian di sini T min T0 Di mana di sini T0 yang kita dapatkan adalah min 1,58 Jadi min dengan min hasilnya plus 1,58 Nah selanjutnya setelah mendapatkan model persamaan von Berta Lanvi Kita dapat membuat kurva pertumbuhan Sehingga kita bisa menarik kesimpulan Caranya yaitu dengan blok data umur Dan juga panjang ikan Seperti ini Kemudian kita klik insert Dan pilih kurvanya Nah ini kurvanya sudah muncul Kita bisa pindahkan Ini kita bisa berikan keterangan Kemudian bisa kita berikan Keterangan di sini Kemudian pada bagian sel Kita bisa isi panjang Dalam sentimeter Nah di sini kurvanya sudah jadi Kemudian berdasarkan kurva yang telah kita buat Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara laju pertumbuhan dengan umur ikan Membentuk kurva sigmoid Yang berarti pertumbuhan ikan tidak sama selama rentang hidupnya Ikan yang berusia tua cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan ikan yang berusia muda Kurva pertumbuhan ini menunjukkan bahwa ketika ikan berumur 1-20 bulan Pertumbuhan panjangnya lebih signifikan jika dibandingkan dengan ikan yang berumur lebih dari 20 bulan Dimana pada usia 20 bulan pertumbuhan ikan cenderung melambat Kecepatan pertumbuhan ikan dapat dilihat dari koefisien pertumbuhannya Dimana ikan dengan nilai koefisien pertumbuhan yang tinggi Akan lebih cepat mencapai panjang asimtotnya Akan tetapi umurnya pendek Ikan mencapai ukuran panjang asimtot ketika berusia 30 bulan Penambahan panjang ikan setelah mencapai ukuran maksimalnya cenderung bertifat lambat dan konstan Ikan harus segera ditangkap ketika hampir mendekati panjang maksimalnya Hal ini disebabkan karena ikan yang sudah mencapai ukuran maksimal Panjang dan beratnya tidak dapat bertambah Sehingga apabila dibiarkan hidup dan tidak dilakukan penangkapan Akan mengurangi ketersediaan makanan bagi ikan yang ukurannya dan umurnya masih muda Sekian pemaparan materi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan